Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya Pemirsa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Murka Setelah mendapati praktek parkir liar di tepi jalan wisata kebun binatang Surabaya Parkir liar tersebut menarik biaya 35 ribu rupiah kepada pemilik mobil Mas, kenapa jalan puluh ini? Kenapa jalan puluh ini? Kemarahan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya ini tak terbendung Usai dirinya mendapati langsung juru parkir liar yang menarik tarif jauh di atas ketentuan tarif resmi dari pemerintah kota Surabaya Sidak yang dilakukan di jalan setail kawasan kebun binatang Surabaya Eri menemukan wisatawan yang ditarik tarif parkir mobil sebesar 35 ribu rupiah oleh juru parkir liar Emosi Wali Kota berlanjut dengan mengumpulkan petugas di sub kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS Atas temuan tersebut, Wali Kota memerintahkan pada di sub untuk melakukan penjagaan di setiap tempat wisata dan taman kota Serta melakukan penertiban terhadap parkir liar untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga Surabaya Atau warga luar Surabaya yang sedang berwisata Jadi saya perintahkan, mulai hari-mulai hari ini tidak ada parkir liar lagi di kota Surabaya Jadi itu sebalik-balik di sub kejap pertolongan Jadi saya turun sendiri, pakai mata saya sendiri, saya lihat sendiri Akhirnya saya perintahkan tidak ada lagi parkir liar Selain melakukan penertiban, Wali Kota Surabaya juga meminta agar seluruh tempat wisata dan taman kota di Surabaya Dijaga oleh petugas di sub hingga pukul 10 malam Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya jukir liar yang menarik tarif parkir jauh melebih ketentuan kepada warga maupun pengunjung tempat wisata Pemirsa demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antvklik.com Saya Alang Purubaya, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Sampai jumpa dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!